Ya, misalnya Komisi 11 DPR RI menggelar Fit and Proper Test Calon Tunggal, Gubernur Bank Indonesia, Peri Wargio. Peri akan menggantikan Agus Marto Ardoyo yang masuk pensiun pada Mei 2018 mendatang. Untuk mengetahui jalannya Fit and Proper Test, kita akan bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan jurukamera Sartika Harap dari gedung DPR Senayan. Ya, selamat siang Ardi. Hingga saat ini, bagaimana jalannya Fit and Proper Test? Dan juga apa saja materi atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Komisi 11 kepada Peri Wargio? Ya, Tesa Raditya dan juga Pemirsa, sampai saat ini Fit and Proper Test kepada Peri Wargio masih berlangsung dan dimulai sejak pukul setengah 11 pagi tadi. Dan nanti direncanakan akan selesai kira-kira pada pukul 1 siang, kemudian akan ada rapat internal dari Komisi 11 begitu. Untuk menentukan apakah nantinya Peri Wargio akan diterima atau tidak sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sampai saat ini memang belum diputuskan apakah sistem pengambilan keputusan ini akan dilakukan berdasarkan voting begitu ataupun konsensus. Namun jika menilik dengan kondisi saat ini di mana Peri Wargio merupakan calon tunggal, maka kemungkinan besar penentuan keputusan ini akan dilakukan dengan sistem konsensus atau kesepakatan bersama. Untuk diketahui, nantinya Peri Wargio akan memaparkan visi-misi, termasuk juga akan ada tujuh kebijakan strategis yang akan dia ungkapkan pada hari ini begitu. Lalu juga nanti akan ada pemaparan visi-misi dan nantinya dari pihak Komisi 11 akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pendalaman materi terkait program-program dari Peri Wargio yang akan menjadi Gubernur Bank Indonesia jika ia lolos dari fit and proper test ini. Dan untuk diketahui, Tesar Aditya, kita akan melihat sedikit ini sebenarnya untuk Peri Wargio ini memiliki perbedaan latar belakang begitu dengan Agus Marto Wardoyo. Misalnya kita lihat jika Agus Marto Wardoyo lebih dekat dengan perbankan begitu, sementara Peri Wargio ini lebih dekat dengan kebijakan moneter karena sudah pernah juga berkiprah bersama IMF, lalu juga pernah terlibat dalam penanganan krisis ekonomi di Indonesia. Lalu kita juga bisa melihat bahwa Peri Wargio juga sangat memahami mengenai ekonomi agraris dan sebagainya. Jadi diharapkan juga dari pihak DPR ini ingin melihat adanya perbedaan dari Peri Wargio dan juga Agus Marto Wardoyo. Diharapkan ini nantinya Peri Wargio tetap akan meneruskan kerja baik dari Agus Marto Wardoyo dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama tadi kami sempat berbicara dengan Jonny G. Plati. Anggota Komisi 11 ini meminta agar Peri bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan. Dan untuk diketahui pada pukul 7 nanti selain akan ada pengumuman apakah Peri Wargio akan dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia atau tidak, akan ada juga pengumuman mengenai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Di mana kita di sini ada tiga calon. Yang pertama adalah asetian Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia yaitu Dodi Budi Waluyo. Kemudian ada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat ada Wiwik Sisto Widaya dan juga Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Dodi Sulverdi. Untuk ketiga tokoh ini ataupun ketiga orang ini nantinya akan di-voting dari pihak Komisi 11 DPR dan akan ditentukan siapa nantinya akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia menemani Peri Wargio. Tesa Raditya. Baik Ardi kita tahu bersama bahwa memang pemerintah sendiri hingga saat ini menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 ini mencapai 5,4 persen angka yang cukup ambisius memang Ardi. Lalu kemudian langkah-langkah atau strategi apa saja yang sudah disiapkan oleh Peri jika nanti kemudian terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia agar menjaga stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan di Indonesia. Ya sebenarnya Tesar jika kita melihat ambisius atau tidak Peri Wargio justru menargetkan angka yang lebih tinggi yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen ini Peri Wargio sudah menegaskan dia akan menerapkan kebijakan yang pro-growth begitu. Dan kita lihat disini Peri Wargio sudah meniapkan 7 kebijakan strategis diantaranya adalah penguatan keuangan syariah, lalu penguatan sistem pembayaran secara digital. Kemudian juga ada pengembangan-pengembangan lain seperti bagaimana untuk menjaga kebijakan makro prudensial agar bisa lebih relax begitu. Sehingga dengan adanya relaksasi sistem makro prudensial ini maka pertumbuhan kredit di Indonesia ini akan bertumbuh lebih baik. Dan secara kebetulan juga kita lihat bahwa Komisi 11 juga mengharapkan agar pertumbuhan kredit di Indonesia bisa terus dipacu. Dan tadi kami sempat berbincang langsung dengan anggota Komisi 11 dari DPR RI ini yaitu Johny G. Plate yang berasal dari fraksi Nasional Demokrat mengatakan bahwa pertumbuhan kredit ini harus dijaga betul oleh Peri Wargio terutama untuk memastikan tetap di single digit ini. Kenapa harus single digit ya Saradit ya? Kita lihat dengan adanya bunga kredit yang single digit ini berarti pertumbuhan kredit ini bisa terjaga dengan bunga yang rendah dan bisa diambil ataupun juga bisa diterima oleh kalangan UMKM atau usaha kecil menengah. Hal ini yang diharapkan oleh Plate tetap dipertahankan oleh Peri Wargio begitu. Kemudian tadi Plate juga menambahkan penting bagi Peri Wargio ini untuk menjaga supaya Indonesia tetap reaktif begitu tetapi tetap reaktif yang positif. Tessa Raditya dimana saat ini kita lihat banyak kondisi dimana ekonomi global ini kurang stabil begitu karena ada kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat, perang dagang dan berbagai isu-isu lainnya termasuk keluarnya Inggris dan Uni Eropa. Ini diharapkan juga oleh Plate nantinya Peri Wargio bisa tetap aktif begitu proaktif untuk menjaga supaya Bank Indonesia memastikan kebijakan makroprudensial ataupun juga instrumen-instrumen dari Bank Indonesia ini bisa digunakan dengan sangat baik untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang diharapkan tadi 5,4 persen sesuai dengan target pemerintah dan 6 persen menurut Peri Wargio. Dan berikut ini saya akan menyampaikan salah satu kutipan pernyataan dari Plate mengenai tugas terberat yang akan diemban oleh Peri Wargio berikut kutipannya. Dalam jangka pendek dan khususnya untuk tahun 2018 ini, pasti kita minta Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang jangkar utama, khususnya Amerika Serikat, setara dengan apa yang kita asumsikan dalam asumsi makro kita, agar kita mempertahankan atau bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi kita tahun 2018. Itu yang jangka pendek ya. Yang jangka pandang tentu kita mintakan supaya nilai tukar rupiah itu stabil. Bagaimana bauran-bauran kebijakan Bank Indonesia yang akan dilakukan untuk mempertahankan tiket suku bunga, untuk mempertahankan nilai tukar rupiah, untuk mempertahankan devisa negara, agar cadangan devisa kita yang tetap bagus jangan sampai habis dipakai untuk mengintervensi. Dan pemirsa, tadi itu adalah kutipan pernyataan dari Johny G. Plate dari fraksi Nasdem yang mengatakan bahwa penting bagi Peri Wargio untuk menjaga agar nilai tukar rupiah ini tetap stabil, di mana rupiah menjadi mata uang yang menjadi sokoguru ekonomi dari Indonesia ini dan diharapkan bisa menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan yang diemban oleh Kabinet Kerja di bawah Presiden Jokowi Dodo. Demikian, Tessa Raditya kembali ke Studio Berita 1. Baik, terima kasih Adi Pramono atas laporan langsung yang telah Anda sampaikan dari Fit and Properties, Gubernur Bank Indonesia.